Terus udah lama-lama Bunda bilang, kamu mau kerja enggak di luar? Ini ada lolongan di Pak Hendry-nya. Iya dah, coba aja. Terus saya interview, pertamanya interview-nya gagal. Oh, gagal audisi, eliminasi. Pekanan, pekanan. Saya enggak nyerah, saya enggak nyerah. Ternyata kok kok Pak Hendry-nya. Coba lagi yang kedua. Ternyata ibu-nya lagi muka interview. Ah, coba lah ini. Ternyata berhasil lah. Waktu itu apa? Pertamanya merengut? Iya, yang pertamanya. Menurut apa yang menjadikan kegagalan di pertama, kemudian menjadi keberhasilan di yang kedua? Ya, pertama gagal enggak apa-apa, enggak masalah. Latihan lagi. Oh, memang kurang qualified ya? Iya, sama Bunda. Coba kamu sini saya ajarin, coba tekanannya. Jurus-jurusnya begini ya. Oh, ini begini ya. Oh, ini begini ya. Akhirnya, minsternya. Tentang gila sama Pak Hendry-nya, kami kehadap ke. Dan sekarang sudah berapa lama, Mbak Tia, di sini? Di sini sudah sekitar 10 bulan. Oh, 10 bulan ya. 10 bulan pemirsa. Baik. Kemudian, Mbak Dila. Mbak Dila di sini sudah berapa lama? Satu tahun ya. Satu tahun, ya. Yang paling lama siapa di antara bertiga? Kita sama. Oh, berdua satu angkatan. Gimana, Mbak Dila? Tadi ya, kita sempat penasaran ya dengan tingkat kenyamanan atau tingkat kemakmuran. Terapis Balinas kita di Malaysia, apa yang dirasakan Mbak Dila selama satu tahun bekerja di sini, mungkin secara ilmu, kemudian pengalaman pasti ya, ketemu dengan banyak orang. Dan yang ketiga, pendapatan. Bahasa juga ya? Bahasa juga ya? Bahasa Thailand, belum bisa. Kita pakai Inggris di sini. Oh, Inggrisnya semua inggris. Dia selama Melayu, kadang Melayu sedikit. Oh, iya, iya. Saya ini juga belum bisa. Belum bisa, iya. Iya, jadi, ya tadi selain sembari, menambah ya, menambah kemampuan kita berbahasa. Artinya kan, Mbak Dila sama Mbak Melani juga ilmu ya, ilmu pengalaman, yang pasti. Kemudian yang kedua, pendapatan. Nah, bagaimana, apa yang dirasakan Mbak Melani sama Mbak Tia selama aku jadi headline? Headline, headline, bahagia, senang, susah, menderita, atau tidak? Satu, nyaman. Satu, nyaman? Kan nggak bisa nyaman? Satu, bekerja di sini baru. Kita juga di pasifikasi saya makan, ya. Oh, ada. Ada juga itu per minggu, omong makan. Iya, Mbak Melani dan Mbak Dila, tadi dibilang bahwa di sini nyaman ya, pertama tadi nyaman gitu, bekerja di sini. Kemudian, apa lagi yang dirasakan bekerja di headline spa ini, meskipun jauh-jauh ke Malaysia, apa yang diterima oleh Mbak Dila sama Mbak Melani? Selain nyaman? Selain nyaman, gajinya juga tetap waktu. Tepat waktu nggak ada, ngolong-ngolong lah. Iya, ngolong-ngolong. Kemudian? Itu yang senangnya, ya. Jadi gaji itu bisa dipastikan, ya? Ya, mungkin saat. Kita pernah diundur, sehari itu nggak pernah. Itu bagusnya headline. Tepat janji, tepat waktu. Kemudian? Tempat tinggalnya juga kita dekatkan, itu yang buatnya aman, karena satunya juga kan. Sudah gitu, kita aman di sini ya. Terasa kita dilindungi lah gitu. Oh, berarti semacam kayak? Di sini sepanjang, apa namanya, bagus, clean lah. Clean spa sini. Nggak ada masalah itu apa itu yang? Bawang-bawang, yang tidak halal juga tidak halal. Jadi memang untuk barang-barang itu dipilih ya Pak Integi? Ya, dipilih ya benar-benar tidak mempunyai efek gitu untuk kesehatan atau jangka panjang. Pasti. Oke, oke. Oke. Ini kan dari kenyamanan itu, kan, kartika itu, amatian. Kesehatan, keselamatan, kebersihan, keamanan, keamanan. Yang pertama itu keamanan, ya. Keamanan itu, kita aman di sini. Kesehatan dan keselamatan. Iya, gitu. Kalau keamanannya sudah ada komen bisa, wo-komen kan? Sudah ada ya? Sudah ada segini keamanan ya? Wo-komen-bukomen ya. Jadi, nyaman kan bukan berarti, ini pemisah, bukan ada yang berarti nyaman di tempat kerja ya. Tapi ketika berkehidupan sehari-hari, di luar, bersosnya sebilan masyarakat Malaysia pun juga mereka tidak mempunyai. Teman ini kan, teman ini kan, satu-satu kita ini kan gak nyaman juga, kan? Betul. Kita semua sama persepsinya, sama indinya, nyaman. Betul. Jadi, Pak Kurwang ke bisa? Iya, kita sama orang Thailand, Myanmar, kita bisa bersatu. Oh, iya. Jadi, Pak Hendrik di sini bukan hanya di Haptain, bukan hanya satu negara-negara ya? Iya, ada dari Myanmar, Thailand, terus China juga ada. Terus, bahasanya bagaimana? Bahasanya pakai Inggris. Pakai Inggris ya. Jadi, bagus ya. Karena di Kuros juga memberikan muatan-muatan komunikasi bahasa Inggris ya, indonesnya. Mudah-mudahan itu juga dikuatkan lagi, Pak Kur, bahasa-bahasa mungkin sedikit ya, bukan sedikit sih, yang berhubungan dengan pekerjaan mereka untuk melayani khas tempat dari Thailand, dari Vietnam, Myanmar, China. Jadi, intinya kalau bisa, untuk tamu kan kebanyakan kita tamu Chinese ya, jadi kalau bisa diajari Mandarin gitu. Iya, Mandarin-nya lah yang kita berdoa dikuatan. Jadi, satu kan kalau bisa tamu merasa, iya sudah bisa, Pak, kejutan juga enak, sudah bisa komunikasi lagi dengan bahasa Chinese. Sekarang curhat.